Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para tamu yang hadir melayat istrinya Ani Yudhoyono di Cikias Minggu Pagi. SBY bercerita banyak dari mulai kenangan bersama istri sampai rencana menulis buku tentang istrinya. Dalam prosesi persemayaman jenazah, SBY memberikan pidato terkait istrinya. SBY bercerita istrinya adalah sosok penyayang tanpa memandang latar belakang identitas, agama, dan aliran politik. Ani Yudhoyono adalah sosok yang kuat ketika berjuang melawan sel kanker ganas yang menyerangnya selama 4 bulan terakhir. SBY mengaku ikhlas dan takbah melepas kepergian istrinya untuk selamanya. Sebagai bentuk kasih sayangnya, dirinya akan menulis biografi Ani Yudhoyono dalam bentuk buku. Sejumlah tokoh seperti sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua DPR, Ketua KPK, tokoh agama datang ke Puri Cikias Bogor untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ani Yudhoyono. Selain tokoh-tokoh penting, tak sedikit warga datang untuk melayat Ibu Negara ke-6 Republik Indonesia itu. Tuhan yang maha kuasa yang memucapkan seperti itu, dan itu betul. Saya mendapatkan ini 46 tahun, dari hati, mata, wajahnya, Ibu Ani mencoba untuk bertahan. Up to the limit, sampai batas yang bisa dilakukan manusia. Manusia yang kuat dan tanggung. She tried untuk bertahan. Saya mengerti nafasnya, saya mengerti apa yang tersirat dalam wajahnya. Waktu itu saya sadari, Allah, ini hanya engkau yang bisa mengubah keadaan. Nampaknya istri tercinta sudah berusaha bahkan bertahan 24 jam kemudian, yang diramalkan sudah pas away waktu itu. Hanya mujizatmu, hanya kekuatanmu, dan kekuasaanmu yang bisa mengubah keadaan. Doa kami, tapi Allah mengambil keputusan yang lain. Saya yakini, keputusan itu yang benar. Dari saudara-saudara kami ada seorang manusia biasa yang terakhir dengan nama Kristiani Herawati kemudian menjadi Ani Yudhoyono yang berpikir mulia dengan segala kelebihan dan kekurangannya to serve this nation berbuat baik, berbaik sangka kepada yang lain meskipun Ibu Ani sering juga dibuli, difitnya tapi Ibu Ani tetap akan kami saling memperkuat hati kami masing-masing. Dan saya akan tulis insya Allah dengan doa dan dukungan para sahabat mudah-mudahan menjadi kenangan yang indah. Terima kasih, terima kasih semuanya Profesor Arief Rahman, Pak Cahaya, seberanak yang ada di depan saya Terima kasih, terima kasih Saya mohon doanya agar Ibu Ani diterima oleh Allah tetap tenang dan bahagia di dunia Semoga kami diberikan ketambahan keikhlasan untuk melepas kepergian Ibu Ani dan insya Allah apa yang dimimpikan Ibu Ani akan kami wujudkan Terima kasih, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh